Ajang pencarian bakat menyanyi yang digelar Radio Republik Indonesia RRI Surabaya di National Star Academy NSA Surabaya mendapat respon positif dari orang tua dan pihak sekolah. Tercatat lebih dari 50 siswa yang ikut audisi pencarian bakat menyanyi mulai pelajar sekolah dasar sampai pelajar sekolah menengah atas SMA. Wina Ayu Trisnawati, Wakil Kepala Sekolah National Star Academy NSA Surabaya menyambut baik dari diselenggarakannya Ajang Pencarian Bakat Menyanyi. Ini karena acara ini dilakukan pertama kali, jadi dalam 10 tahun terakhir ini pertama kali audisi yang dimana anak-anak kami itu antusias. Jadi ini hari kedua, hari kedua mungkin tidak banyak peserta, jadi hari pertama kemarin banyak peserta dan mereka sangat antusias. Ternyata banyak bakat-bakat terpendam dari anak-anak kami yang baru kelihatan pada saat event ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak atas RRI yang datang ke sekolah kami. Sementara itu Patakas Wahara Sanja, Ketua Panitia Audisi mengatakan pencarian bakat menyanyi ini digelar untuk menjawab keinginan dari masyarakat agar dilaksanakan juga di kategori 16 tahun ke bawah. Jadi ajang pencarian bakat ini memang sengaja kita adakan karena untuk menjawab banyaknya tuntutan bahwa audisi menyanyi ini di bawah umur 16 tahun itu ada atau tidak. Jadi memang kita sengaja mengadakan hal tersebut untuk menjawab publik yang menginginkan penjualan di usia itu. Terus pengumumannya apa? Pengumumannya ini nanti akan sebelum tanggal 24 November akan kita umumkan melalui Instagram Hewari Suwabaya bersama siaran di radio kami. Banyaknya peserta yang mendaftar pada ajang pencarian bakat menyanyi, kata Ketua Panitia tentu akan membuat bingung dari para juri untuk menentukan pilihannya. Oni Arianto melaporkan. Selamat menikmati.